Oke, teman-teman Awiners, teman-teman Verticalizer, dan teman-teman Printmedia. Seperti janji Mas Blankon tadi, bahwa di launching ini ada dua mesin, ada dua brand mesin. Nah, sekarang Mas Blankon ingin spill lagi yang brand satunya lagi, yaitu mesin dari Saga. Mesinnya apa sih ya? Mesinnya adalah mesin cutting A3, seperti ini. Jadi di launching kali ini, aneka warna launching brand dari Saga, yaitu mesin cutting A3. Jadi mesin cutting gandengan khusus untuk mesin A3. Nah, di launching ini kita tampilkan ada empat tipe mesin dari Saga. Yang pertama yaitu mesin yang ini. Ini tipe desktop, jadi dia tidak pakai kaki, dia kita taruh di atas meja. Ini seri dari Saga yang ekonomi, SC302. Ini seri paling ekonomi. Bedanya apa? Pertama, mesin ini menggunakan, sorry, mesin ini menggunakan stepper motor. Jadi mesin ini diperuntukkan untuk teman-teman yang ingin memulai untuk masuk bisnis cutting label. Jadi kalau mau mulai cutting label, yang mau cari yang mid volume, kapasitas produksinya, teman-teman bisa pilih ini. Karena dia menggunakan stepper motor, dia belum menggunakan servo. Nah, otomatis harganya juga lebih ekonomis. Dan walaupun dia minimalis, ekonomis, fungsinya tetap sama dengan saudaranya yang lain. Nah, ini adalah mesin seri SC30II atau Saga Ekonomi. Dia bisa apa? Dia bisa kiss cut dan die cut. Karena memang fungsi mesin desktop, hanya kita fokuskan untuk kiss cut dan die cut. Jadi untuk bikin label, untuk cutting sticker biasa, itu bisa. Kemudian yang berikut adalah, mesin tipe yang berikutnya adalah mesin tipe yang lebih di atasnya lagi, yaitu Saga seri SC1604A. Yaitu mesin yang lebih di atasnya sedikit dari Ekonomi tadi. Ini di atas. Ini menggunakan servo motor. Ini sudah menggunakan servo motor, sehingga kapasitasnya lebih tinggi dibanding yang Ekonomi. Nah, suaranya juga lebih halus. Kalau stepper kan teman-teman tahu semua ya, suaranya agak berisik, nyik, 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 gitu ya. Kalau ini sudah halus. Terus, dia tampilan untuk kontrolnya, kontrol mesinnya, itu sudah menggunakan tombol plus touchscreen. Dan dia sudah lebar. Layarnya sudah layar lebar. Jadi enak. Teman-teman sudah diberikan mesin yang harganya sesuai, tetapi fiturnya enak. Tombolnya sudah touchscreen. Kalau yang Ekonomi tadi, karena dia ekonomi, jadi dia masih pakai keypad. Ya, itu. Nah, kemudian, apa sih yang membedakan dari mesin lain? Banyak sebenarnya bedanya. Dari mesin-mesin yang sudah ada. Saga itu pertama kali yang paling mendasar. Yang tidak pernah dimiliki sama mesin lain. Kalau mesin lain, dia tidak punya tray untuk wadah setelah dia cetak. Tapi kalau di Saga, sudah disiapin. Dan dia sangat ringkes. Saya tinggal angkat begini, saya simpen. Ringkes sekali. Ya kan? Kalau mau dipakai lagi, tarik. Tarik. Naikkan. Mesin yang lain, enggak. Dia baut. Dia pakai baut untuk pasang tray-nya. Atau tray-nya terpisah. Itu dia mesin yang lain. Tapi kalau Saga tidak, mereka sudah pikirkan lah. Karena dia termasuk pelopor mesin cutting A3 di China. Kemudian, untuk front bar-nya. Front bar-nya. Mesin lain, kalau mau membersihkan ini, itu kita harus buka cover. Kiri, kanan. Baru dibuka pakai obeng. Karena dia dibaut. Tetapi kalau di sini, kita tinggal buka di sininya. Kita tinggal lepas. Seperti ini, teman-teman. Tinggal kita lepas. Oke. Kenapa dia, kenapa ini kok bisa dibikin lepas segampang itu? Karena roll ini, itu butuh maintenance. Dia harus kita bersihkan setiap beberapa bulan sekali lah, untuk menjaga stabilitas feeding-nya si media di mesin ini. Dan di mesin ini sangat mudah untuk install dan uninstall-nya. Kalau mesin lain, kita harus bongkar cover, baut. Nah, kalau ini enggak. Ini tinggal kita pasang lagi. Masukkan. Kita masukkan lagi. Memang kadang-kadang... Saya belum lancar sih dengan mesin ini, teman-teman. Ya, oke. Sudah masuk. Bentar. Bentar. Oh ya, bentar. Win it tuh. Jadi kita masuk sebelah kiri dulu, baru ke kanan. Oke, baru kita angkat lagi. Set. Betapa mudahnya untuk maintenance. Ini keunggulan-keunggulan fitur-fitur sederhana dari Saga yang mereka pikirkan. Mesin lain enggak sampai seperti itu. Nah, mesin berikutnya yang di atasnya lagi ini, ya. Ini kalau di kompetitor yang sudah beredar, ini mesin paling atas. Tetapi kalau di Saga, ini adalah mesin yang menengah. Di atasnya ada lagi, yaitu mesin yang seri berikutnya, yaitu... Ini, teman-teman, mesinnya seri 1907. Seri yang di atasnya yang dua tadi saya jelaskan. Yang dua tadi itu hanya bisa kiss cut, die cut. Tetapi dengan 1907 ini, teman-teman awiners, teman-teman print media dan verticalizer bisa membuat sampai packaging sederhana seperti ini. Yang tadinya cuma bisa cutting aja kalau pakai dua mesin itu, urusannya untuk labeling. Tetapi kalau dengan melirik mesin 19 Saga 1907A, teman-teman sudah bisa sampai membuat packaging sederhana. Karena apa? Karena mesin ini memiliki tiga fungsi. Satu, kiss cut. Potong biasa. Kemudian, die cut. Potong plong. Ketiga, dia kerising. Dan di mesin ini, kita disediakan dua buah tools. Dua buah untuk tools-nya. Jadi, holdernya ada dua. Untuk cut dan untuk kerising. Nah, kerising yang disini kita gunakan pan kerising. Bukan wheel. Kita masih pakai pan untuk yang seri 1907. Untuk seri berikutnya, kita sudah pakai wheel. Jadi, nanti hasil kerisnya lebih dalam lagi. Dengan pan saja, kita sudah dapat hasilnya maksimal. Jadi, ini mesin yang teman-teman awiners dan teman-teman verticalizer serta teman-teman print media coba bisa dilirik ke sini. Nah, ada satu lagi fungsi yang ada di semua mesin Saga. Kenapa kok saya bilang di semua mesin Saga? Karena Saga mengeluarkan mesinnya itu sudah plus dengan software-nya. Tidak dengan yang lain. Kalau yang lain itu, software dengan mesinnya sudah beda pabrikan. Jadi, si mesin produksi hanya mesin. Software-nya dia yang ambil dari lain. Tetapi kalau Saga, dia sudah membuat semuanya dalam satu produk. Jadi, makanya dia memiliki fitur-fitur tambahan. Jadi, teman-teman juga tidak perlu update. Nah, fitur-fitur unggulan satu lagi adalah dia sudah bisa perforasi. Jadi, untuk potong, untuk cutting, untuk tiket. Nah, sudah bisa. Nah, demikian juga di yang seri ekonomi dan di seri yang menengahnya tadi. Itu bisa semua. Ya, jadi sudah di semuanya, sudah bisa semuanya. Jadi, untuk cutting-cutting, untuk perforasi. Putus, enggak, putus, enggak itu. Ya, gitu. Jadi, ini adalah mesin Saga 1907A yang memiliki tiga fungsi. Nah, kalau teman-teman awiners kapasitasnya sudah naik lagi, teman-teman awiners silahkan melirik seri yang di atasnya lagi. Yaitu 2301. Itu adalah mesin yang di depan ini. Dan kebetulan sedang jalan mesinnya, teman-teman. Ini mesin yang ukurannya double A3. Yang memiliki kapasitas lebih tinggi juga. Dan dia, pisaunya, itu, krisnya, itu sudah pakai wheel. Bukan pan. Ya. Ya. Ini sedang running, dia pakai wheel. Ya, dia bukan pakai pan. Ya, dia pakai wheel yang ini. Nah, jadi, kalau teman-teman memiliki kapasitas produksi yang sudah agak berat, dan agak lebar, sudah plus A3 plus, teman-teman bisa pakai ini. Ya, jadi itu teman-teman awiners, teman-teman vertikalizer, dan teman-teman prank media. Sedikit ulasan dari Mas Blankton tentang mesin cutting saga yang Aneka Warna launching di hari ini. Kita jumpa lagi di episode-episode berikutnya, dan di launching-launching mesin terbaru Aneka Warna yang lain. Oke, bye. 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 Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.